Libur Natal telah usai, arus balik kendaraan menuju ke Jakarta terlihat memadati tol Purbalenyi. Sedangkan arus balik di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Meski demikian, petugas telah menyiapkan aturan one-way ke arah Jakarta. Antrian panjang kendaraan menuju Jakarta sudah terlihat di kilometer 123. Ruas tol Purbalenyi, Cibahi pada selasa malam. Poluma ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi mengular panjang, akan tetapi tidak sampai menimbulkan kemacetan. Arus balik sudah terpantau sejak selasa pagi bersamaan dengan mulainya wisatawan meninggalkan kota Bandung. Diprediksi arus balik kendaraan Libur Natal akan terus terjadi hingga Rabu pagi. Sementara arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Hingga selasa sore tercatat lebih dari 19 ribu kendaraan mengarah ke Jakarta. Untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan, petugas menyiapkan pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas satu arah dan kontraflow. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol mencatat peningkatan volume kendaraan yang menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama pada shift 1 tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan pukul 14. WIB sudah mencapai 40,84 persen dari laluitas normal yang tercatat sebesar 10.118 kendaraan. Sedangkan volume kendaraan yang menuju Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama pada tanggal 25 Desember 2023 tercatat sebanyak 47.617 kendaraan. Naik sebesar 65,27 persen terhadap lalu lintas normal. Tim Liputan Anyus melaporkan.